Kendati hampir dipastikan hari ini, seluruh rakyat Indonesia mengenal nama Prabowo Subianto, tapi dipastikan pula tidak banyak yang tahu Prabowo punya nama alias di lingkungan sahabat dekatnya yakni, Omar. Nama Omar dimaksudkan dan mengacu sebagai Omar bin Khotob, sahabat Rasulullah Muhammad yang perkasa. Capres yang mantan Komandan Jenderal Kopassus ini juga menyandang nama panggilan Sandi, 08 yang melekat pada nama Prabowo. Tapi di kalangan sahabat Prabowo, nama panggilan Omar untuk Prabowo lebih sering digunakan. Nama ini bagai memberi spirit dan dorongan para sahabatnya agar Prabowo mengikuti keteladanan Hulafa Roshidin, Omar ibn Khotob, yang memiliki jiwa kepahlawanan dan pemberani mendampingi Rasulullah Muhammad saat menegakkan Islam. Kedekatan Prabowo dengan umat sejatinya sudah terbentuk jauh sebelum dia mencalonkan diri sebagai Capres. Salah satu momen yang merekam kedekatan ini terjadi pada Jumat 23 Januari 1998 saat Prabowo menjabat sebagai Danjen Kopassus. Sebuah peristiwa bersejarah digelar di markas Komando Kopassus Cijantung. Suatu perhelatan akbar yang melibatkan ribuan kaum muslimin dari berbagai kalangan. Di markas besar pasukan elit tersebut, sekitar 7.000 umat Islam dan prajurit Kopassus mengadakan buka puasa bersama, dilanjutkan dengan sholat maghrib, sholat isyat dan tarawi berjamaah. Dalam kesempatan itu, Prabowo sebagai tuan rumah mengungkapkan harapannya agar Apri selalu dekat dengan umat Islam. Dalam pidatonya Prabowo menekankan adanya persatuan rakyat, umat Islam mayoritas 90% di Indonesia, dan Apri untuk berjuang bersama-sama membangun negeri ini. Pekikan Allahu Akbar dan tepuk tangan para hadirin pun menggema berulang-ulang ketika Majen Prabowo berpidato. Prabowo menyatakan siap menerima pengaduan dan laporan dari para ulama dan hadirin yang datang malam itu. Saya berikan nomor telepon kantor saya, saya instruksikan kepada pasukan saya untuk membuka pintu, 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 31 hari sebulan, untuk menerima kedatangan bapak-bapak semua, tegas Prabowo. Mengapa Prabowo menjadi dekat dengan Islam? Padahal Prabowo Subianto adalah putra pegawan ekonomi Sumitro Joyo Hadi Kusumo, yang dikenal sebagai tokoh Partai Sosialis Indonesia. Tidak ada jejak Islam. Riwayat Prabowo yang karirnya melaju pesat di Kopassus, sebagai wakil komandan jenderal, komandan jenderal, dan pangkostrag, kiranya bisa menjawab pertanyaan itu. Sejatinya yang mendasari sikap itu, karena Prabowo memiliki jiwa patriot sejati yang diiringi kejujuran jiwanya, yang mendorong ia bersikap membelah bahkan pro-Islam yang diperlakukan diskriminatif sebagai mayoritas. Sekitar 1997, tak kala Prabowo sudah menuduki jabatan sebagai wadanjen, dan bahkan danjen Kopassus, Prabowo acapkali mengundang dan hadir dalam diskusi politik ekonomi di kalangan cendekiawan. Statemen Prabowo yang sangat kontroversial ditangkap kalangan minoritas, ketika ia acapkali menyampaikan pendiriannya bahwa, Indonesia yang mayoritas hampir 90% penduduknya beragama Islam, maka sudah sewajarnya jika umat Islam memiliki andil yang terpenting dalam pembangunan. Prabowo kemudian memberikan contoh ilustrasi seperti yang kini berlaku di Filipina. Sistem yang berlaku di Filipina adalah sistem yang mengacu kepada tatanan Katolik. Hal itu menurut Prabowo sebagai sah-sah saja, karena penduduk Filipina mayoritas, 90%, beragama Katolik. Sikap Prabowo yang jujur ini sebenarnya hanya meneruskan pernyataan, yang disampaikan B.J. Habibie yang sering menyatakan sikap pemerintah saat itu lebih adil dengan menganut asas proporsional. Komposisi anggota DPR-MPR juga susunan kabinet dikoreksi mendekati proporsional, walau belum proporsional mutlak. Prabowo pun dianggap atau dituduh anti-minoritas. Apalagi ketika diskusi sampai ke wilayah ekonomi, sikapnya yang amat terang-terangan membelah ekonomi rakyat kecil seraya mengkritik dominasi konglomerat yang notabene terdiri 200-an kongkomerat keturunan China. Sejatinya Prabowo hanya membelah hak-hak rakyat yang tersingkir di bidang ekonomi. Diketahui, Prabowo sangat bersahabat dengan PM Malaysia Mahathir Mohamad yang mampu melindungi hak-hak rakyat peribumi Melayu atas desakan dan dominasi peran ekonomi pendatang China dan India di negeri jiran. Mahathir sukses membelah rakyat Melayu di negeri jiran. Mengapa tidak bisa diwujudkan di Indonesia tanpa bermaksud mendiskriminasi golongan minoritas? Namun stigma sudah terbentuk seolah-olah Prabowo anti-minoritas bahkan anti-Cina. Tuduhan ini niscaya dirasakan berat bagi Prabowo, karena merasa diri tidak bermaksud mendiskriminasi siapapun, apalagi etnik tertentu China. Barangkali, tatkala ia merancang partainya Gerindra dengan mencalonkan Ahok seorang China diusungnya menjadi calon wakil gubernur DKI Jakarta pada 2012, mendampingi Jokowi, mudah ditebak sebagai pembuktian untuk mementahkan tuduhan kepadanya yang diskriminatif, bahkan anti-Cina. Begitu halnya, dengan mengangkat beberapa orang yang diketahui sebagai korban penculikan, seperti Desmond Junaidi Mahesa, Pius Lustrilanang sebagai anggota penting di Gerindra, termasuk pembuktian yang lain. Prabowo punya terah pahlawan Indonesia. Kakek Prabowo, Margono Joyohadikusumo suatu ketika pernah menjelaskan asal-usul keluarganya. Menurut Margono, hubungan keluarganya dengan perang di Ponigoro atau Perang Jawa, 1825.830, sangat erat. Kakek Margono, leluhur Prabowo, adalah seorang kesatria Jawa Tengah, Raden Tumenggung Kartanegara atau yang dikenal dengan julukan Raden Banyakwide. Berkaitan dengan itu, silsilah Prabowo Subianto akan menuju kepada Raden Joko Kahiman, dia adalah menantu Bupati Wirasaba, yang bernama Adipati Warga Hutomol, sedangkan jalur lain dari leluhur ibu Margono juga mempertautkan ada hubungan antara dia sebagai kakek Prabowo dengan salah satu pengikut di Ponigoro. Kakek Margono dari jalur ibu, leluhur Prabowo, bernama Raden Mas Adipati Joyohadikusumo, dia adalah putra dari Pangeran Murdo Diningrat. Saat muda, Joyohadikusumo memakai nama Joyohadikusumo dan berpihak pada Diponegoro. Margono Joyohadikusumo menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 29 April 1945. Sehari setelah pelantikan Soekarno dan Hatta menjadi presiden dan wapres, dibentuk Kabinet Presidensil dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara. Sumitrol Joyohadikusumo yang lahir di Kebumen, Jawa Tengah, 29 Mei 1917 adalah ayah dari Prabowo Subianto. Dia dikenal sebagai salah satu begawan ekonomi Indonesia yang terkenal. Murid-muridnya banyak yang berhasil menjadi menteri pada era Soeharto seperti J.B. Sumarlin, Ali Wardhana, dan Widjoyo Nitisastro. Dalam pemerintahan, posisi yang pernah diembannya adalah sebagai menteri keuangan, menteri perindustrian dan menteri riset. Sikap lugas, tegas, disiplin dan tulus serta jujur sangat melekat pada sosok seorang Prabowo Subianto. Darah militer yang disiplin dan pengusaha dengan komitmen, mengalir dalam dirinya seakan kian menyatu meskipun kini tidak lagi dimiliter. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa jiwa patriotik Prabowo sangat luar biasa. Kiprah Prabowo yang memiliki rasa nasionalis tinggi, mungkin tidak banyak diketahui orang, namun setiap prajurit yang pernah dipimpinnya pasti merasakan hal itu. Tentu saja, negeri ini sangat tepat jika dipimpin sosok yang tegas, berwibawa dan berjiwa negarawan. Indonesia tidak boleh lagi menjadi negara yang tak berhaluan, dan harus memiliki pemimpin yang tegas, lugas dan bijak. Hal yang perlu diingat, prestasi Prabowo yang dapat dianggap memiliki kriteria ideal untuk menjadi seorang presiden, tidak dapat diabaikan. Antara lain, pertama, Prabowo pernah mempunyai program Taruna Nusantara, ia mengirimkan anak-anak Indonesia yang memiliki potensi untuk belajar ke luar negeri seperti Jepang, Amerika, Australia, dan lain-lain. Bahkan sebagian dari mereka yang berprestasi mendapat tawaran dari pemerintah Amerika untuk menjadi warganya, namun mereka menolak. Selain itu, Prabowo juga kerap memberi tunjangan pendidikan untuk anak-anak di sekitar rumahnya di Hambalang. Sudah tak terhitung jumlah anak-anak yang disekolahkan Prabowo. Kedua, Prabowo telah berkomitmen menyelamatkan ratusan TKW bermasalah, utamanya di Jordania berkat kedekatan beliau dengan Raja Jordania, Abdullah II. Jauh sebelum momentum pemilu, Prabowo telah bolak-balik demi memperjuangkan nasib TKI kita di negeri jiran. Perjuangan Prabowo dalam membebaskan Wilfreda mungkin yang paling mendapat sorotan. Ketiga, Prabowo memiliki sumbangsi tingkatkan prestasi olahraga Indonesia. Khususnya pencaksilat dan berkuda. Dalam masa kepemimpinannya timnas pencaksilat kita tidak pernah kalah di turnamen internasional. Prabowo juga berhasil menciptakan tim polo berkuda terbaik di Asia. Kalahkan China, India, dan Korsel. Keempat, pada tahun 1997, beberapa tim nasional Indonesia terdiri dari Kopassus yang diprakarsai Prabowo berhasil mengibarkan bendera merah putih di puncak Gunung Everest. Prabowo berhasil menaklukkan puncak tertinggi di dunia, Gunung Everest. Dunia pun mengakui, tidak mudah menaklukkan puncak tertinggi di Gunung Everest. Dan masih banyak prestasi-prestasi lainnya. Terima kasih telah menonton!